Berita pertama pemirsa, dua pimpinan komisi pemberantasan korupsi yakni Agus Raharjo dan Laude M. Sharif mendapatkan teror bom. Terlihat tembok rumah Laude yang hangus menjadi bukti dari lemparan bom Molotov yang terjadi pada Rabu Dinihari. Kediaman pimpinan KPK Laude M. Sharif yang berada di jalan Kalibata Selatan mendapatkan teror bom dari orang tidak dikenal. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun lemparan bom Molotov ini membuat sebagian dinding rumah hangus terbakar. Serpian kaca dan dua buah selang kecil berwarna merah menjadi barang bukti dari insiden pelemparan bom Molotov tersebut. Berdasarkan keterangan warga bernama Suarni yang rumahnya berada tepat di depan kediaman Laude M. Sharif, ia mendengar suara pecahan kaca sekitar pukul 1 Dinihari. Ketika pagi hari, ia baru mendapat info bahwa telah terjadi pelemparan bom yang membakar sebagian dinding rumah Laude M. Sharif. Aparat kepolisian sendiri baru tiba di lokasi sekitar pukul 9 dan langsung melakukan olah TKP. Sementara itu, teror bom juga terjadi di kediaman ketua KPK Agus Raharjo di kawasan Bekasi. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih mencari pelaku dari pelemparan bom tersebut. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.